hai hai what's up guys jadi balik lagi di channel bi gamers dan di video kali ini aku bakal mereview salah satu game sepak bola di Android ini menurut aku game teringan di sepak bola karena cuma 30 megabyte nah jadi gimana kita bakal coba review dan gamenya 100% offline Nah kita bakal langsung aja masuk ke dalam gameplaynya teman-teman Oke guys ini dia untuk game ya kita bakal langsung aja cobain Nah untuk di settingan sangat sederhana banget dan gak ada settingan grafik dan musik kita bisa matiin bisa kita hidupin Master sound juga kita bisa hidupin kita bisa mati dan kita juga bisa setting controller nya kita bisa pakai apa dan kita bisa atur gimana enaknya untuk kita juga guys nah kayak gitu deh Oke kita bakal lalu aja untuk main kedalam game ya kita bisa nasional tim dan juga klub Oke kali ini aku bakal coba lihat di klubnya di klubnya ini logonya kayak Pes ya ini ditulis RCS 2024 Oke ini kok klub cuman kok negara gini ya koordinasional tim sama cuy kita bisa pilih negara kita bisa pilih negara ada India ada Italia Jepang Mexico Maroko Netherlands Pakistan Polandia Indonesia ada enggak ya Portugal terus ada Qatar Rusia Saudi Arab Senegal Spanyol Sweden dan banyak sih Swiss Ukraina Uruguay Amerika Argentina Australia Belgia Brazil Kanada banyak ini guys banyak sekali mungkin ada 84 negara makanya kita lihat lagi nah bener ada 84 negara dan Indonesia dan negara ASEAN negara apa negara ASEAN nggak ada di sini ini guys Oke coba kita pakai tim Portugal kali Portugal nah dan kita melawan Perancis Oke Euro 2016 kalau nggak salahnya ya emm ini dia ada pilih khasem atau gimana nih Nah ya jersey guys oke kayak gini sederhana banget emang bisa atur eh waktu juga dan level semi-pro coba Oke kita bakal langsung aja next waktunya pagi guys Oke nggak papa kita bakal langsung cobain untuk gameplaynya gimana gimana buat game ini Oke gameplay seperti ini lumayan sih komentatornya kagak ada jok anjir sedikit kocak emang Pak namun tombol-tombolnya banyak banget nih tapi agak keren lah waduh pakai semi-pro kita dibantai ini kayaknya pasti kebawah waduh salah guys masuk ya masuk Pak dan bisa seleberasi coy seharusnya gua pakai amatir jangan pakai yang ini nih Oke kita kebawah gila nih liar banget ya nggak bisa santai coy keep crossing luluh sud lah eh eh lah gimana sih tapi overall ini kaku banget cok cuman 30mb soalnya kameranya juga mantep nih viewnya wah masuk lagi dong 20 guys ya agak susah sih ininya untuk pemainnya namanya diplesetin Juancelo wah 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 ayo passing passing susah amat sosial kita pakai ini semif aja semi pro ya amatir gitu iyalah nggak Bapak ngebag 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 game eh gila sih ini wah nggak pelanggaran pinter banget wah mana deh masuk lagi dong padahal offset tuh website Wah 30 tapi enggak tadi keopsi dong wah bisa skill-skill bisa skill juga wah bangki wasitnya nggak berguna wah masuk dong 3-1 guys kayak gitu ya cepet banget ya tensi permainannya memang ya ala kadar ya guys cuman 30 megawatt soalnya eduardo wah kagak masukkan tapi kepernya auto nih bisa dendang sendiri nih ya oke throw in pas-pas dong kebawah waduh masuk lagi Chris Chris no Ronaldo kenapa dia jadi keeper guys Ronaldo itu lihat ya Ronaldo aku jadi keeper pak kalian Mbappe ala kadarnya bakal ini game ya iya elah pastinya kagak beres juga nih nah jadi kayak gitu sih 60 MB ya guys jadi biasa aja sih dan grafiknya gimana ya lumayan sih dengan ukuran 30 MB mungkin udah worth it lah dapet yang game kayak gini nah temen-temen nanti kalau mau coba silahkan aja coba di deskripsi kalau nggak di komentar paling atas nanti bakal gue cantumin buat game ya jadi terima kasih nih buat temen-temen yang udah nonton jangan lupa buat kasih like and subscribe kita nanti ketemu lagi di video berikutnya thanks for watching see you the next time and bye 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 selamat menikmati